Halo semuanya, di video kali ini saya akan bahas tentang polimorfism. Polimorfism adalah kemampuan objek berubah menjadi bentuk lain. Polimorfism erat hubungannya dengan inheritance. Jadi nanti ketika nggak ada inheritance, itu kita nggak bisa nerapensi polimorfism ini. Nah, contohnya seperti apa? Mungkin di sini saya akan coba bikin kelas yang inherit dulu ya, yaitu di sini ada class vehicle, yaitu dia memiliki turunan kelas car dan juga motorcycle di sini. Mungkin saya akan bikin dulu. Di sini saya akan copy aja dari projek yang super keyword ini, lalu satu file ini saya komen. Lalu saya akan bikin satu file baru namanya polymorfism. Lalu saya akan paste dan akan saya sesuaikan di sini. Saya hapus. Mengisahkan kode seperti ini saja ya. Itu ada vehicle yang memiliki turunan kelas car dan juga motorcycle. Nah, lalu polimorfismnya itu di bagian mananya mas maksudnya. Mungkin di sini saya akan jelaskan. Jadi maksud dari polimorfism itu, di sini saya ada contoh, yaitu ketika dibikin objek, di sini contohnya saya ada satu buah variable namanya vehicle ya, yaitu saya set spesifik tipe data variablenya itu untuk objek vehicle di sini. Nah, maka di sini datanya itu berarti dia objek vehicle. Nah, ketika saya coba ubah si variable vehicle ini menjadi data objek yang lain, nah teman-teman bisa lihat di sini dia bisa. Padahal kan di sini sudah ditentukan spesifik ya, berdatanya vehicle. Di sini dia bisa diubah menjadi data objek car. Begitupun ketika saya ubah menjadi yang motorcycle gitu, dia bisa juga. Kenapa dia bisa berubah? Alasannya itu karena kelas car dan motorcycle ini, mereka merupakan kelas ya turunan dari kelas vehicle di sini. Jadi karena mereka turunan dari kelas vehicle, mereka bisa dipakai data objeknya di tipe data yang vehicle gitu. Jadi ketika nanti teman-teman coba masukkan kelas yang dia itu tidak turunan dari kelas vehicle, dia akan error. Misalnya contoh teman-teman masukkan nilainya itu integer atau string, yang dimana kan kedua hal itu dia bukan turunan dari vehicle. Maka dia akan error. Biar lebih jelas lagi, saya akan coba implementasi kode yang ini ya. Di sini saya coba bikin vehicle. Lalu di sini vehicle. Lalu akan saya coba test print dulu untuk yang vehicle ini. Lalu saya coba test run. Dart run polymorphism. Teman-teman bisa lihat di sini instance-nya dia bikin objek vehicle. Ketika saya coba ubah di sini vehicle menjadi data objek car. Lalu saya coba test print lagi. Teman-teman bisa lihat sekarang instance-nya itu sudah berubah menjadi car di sini. Lalu ketika saya ubah jadi motorcycle juga dia sama ya. Motorcycle. Maka dia akan berubah bentuk objeknya menjadi yang motorcycle. Seperti itu. Jadi ini yang dinamakan polymorphism. Lalu mungkin biar ini juga ya terbukti juga. Tadi katanya kalau di inputkan nilai yang bukan objek turunannya itu tidak bisa. Di sini saya akan tes yang kar ini saya jadi tipe string di sini. Teman-teman bisa lihat dia merah gitu. Merah alasannya itu karena dia bukan turunan dari pass vehicle-nya. Seperti itu teman-teman. Oke mungkin segitu saja untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.